Nah oke mas bro, balik lagi channelnya mas motovlog tapi yang gak pernah ngevlog Nah di video kali ini kita ada pengacetan helm Untuk kondisinya ini kita sudah amplas bro Kita sudah amplas, untuk pengamplasan kita skip Ini kita amplas pakai amplas ukuran 400 bro Ini kondisi setelah kita amplas, ini sudah kita bongkar busanya Ini dia, pengamplasan seperti ini aja Untuk amplas yang dipakai cuma ukuran 400 aja bro Kita skip lah, untuk pengamplasan saya yakin kalian pasti bisa Seperti biasa, jadi nanti kita bakal ripen pakai di Tom Premium Untuk langkah awalnya, ini kita ke primer grey 9120 di tahun premium Nah oke Sudah sampai ke primer grey Ini sudah kita amplas lagi Jadi setelah kering Ini kita amplas lagi pakai amplas ukuran 1000 Untuk menghaluskan permukaan si primer grey nya Dan supaya nanti untuk cat diatasnya juga bisa menempel dengan sempurna Pengeringan primer grey ini kita 30 menitan Sudah bisa di amplas lagi Nah untuk selanjutnya, untuk warnanya nanti mau dikasih warna HC 9901 Bintang 4 di tahun premium Black Jack Matte Ini warna varian dari Herli Davison Ini warna istimewa Nanti kita lihat Jadi untuk warna ini kita butuh warna dasar hitam Kita pakai Black 9109 Sebagai warna dasarnya Oh langsung juga boleh Tapi lebih boros dan Nanti warnanya gak maksimal bro Jadi kita ke warna dasar Hitam dulu Black 9109 Hitam premium Nah oke Sudah selesai warna hitam Dan Ini kita pakai warna dasar Black 9109 Sebelum menaik warna utama Black Jack Matte Ini dia Black Jack Matte HC 9901 Bintang 4 Ini untuk harganya Agak lumayan mahal Dibandingkan Warna-warna lain Ini sekitar 80-90 Jadi ini kita pakai warna dasar hitam Supaya lebih cepat nutup Dan lebih irit Terus dan Nanti untuk warnanya juga bakalan Lebih maksimal bro Nah oke Untuk warna utama sudah selesai Warna Black Jack Matte Di tahun premium Terus ini kita buatkan 2 bro Kita buatkan 2 media Jadi untuk yang sebelah kiri Ini ada body Ini buat eksperimen aja Untuk helmnya Ini Warna dope Jadi untuk Bodynya nanti bakalan warna glossy Untuk eksperimen Supaya kalian tahu Untuk hasil glossynya seperti ini Hasil dopenya seperti ini Ini tinggal finishing clear Untuk clear Seperti aku bilang tadi Untuk helmnya Ini mau dikasih Clear dope Untuk bodynya Mau dikasih clear yang glossy Atau mengkilap Seperti itu Supaya kalian bisa memilih Nanti untuk hasilnya Ini clear dope 9130 Terus ini 9128 Clear gloss plus aktifator Terus ini Terus ini nah oke sekarang sudah selesai semuanya sudah kita finishing clear untuk warna ini black checkmate diton premium varian warna Harry Davison ini warna istimewa warna spesial terus untuk finishing clear nya kita pakai clear drop dan clear glossy ini yang di helm finishingnya pakai clear yang clear drop 9130 untuk hasil akhirnya seperti ini warna black checkmate di finishing clear drop hitamnya itu hitam agak kecoklatan untuk partikel metaliknya tetap masih ada masih kelihatan ini dia keren banget ya masih kelihatan jadi partikelnya itu agak semu coklat gitu bro keren banget jadi makin sangar untuk helmnya dan ini ini untuk hasil yang kita finishing clear gloss warnanya seperti ini partikel metaliknya dia kayak semu coklat gitu ya tetap masih kelihatan hitam ini dia seperti hitam biasa cuman kalau kita deketin partikel metaliknya itu agak semu coklat gitu keren banget ini bisa untuk variasi atau pilihan di motor warna hitam supaya nggak polos-polos banget ini kita lihat di bawah sinar lampu hasilnya seperti ini bro partikel metaliknya kelihatan banget rapi banget mau clear drop clear glossy ini tetap masih keren bro Oke gitu aja untuk video kali ini dan akan ditunggu untuk video selanjutnya sampai jumpa lagi bro terima kasih